Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan lause di sini, kita akan memuji Tuhan dan juga akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang baik, Allah Bapak yang mengasihi kami, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bisa bertemu kembali, memuji dan menggunakan nama-Mu ya Tuhan dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Jadi karena kami anak-anak yang baik, juga anak yang patuh kepada-Mu ya Tuhan. Dan ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dan selanjutnya kita akan memuji Tuhan, dari buku Kapil Pekar, yang nomor 14. Sungguh besar kau Allahku. Bila ku lihat bintang kebenapan, dan bunyi guru riu ku dengar. Ya Tuhan ku tak putus aku heran, melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun menguji-Mu, sungguh besar kau anakku. Maka jiwaku pun menguji-Mu, sungguh besar kau anakku. Ya Tuhan ku panggil aku renungkan, pemberian-Mu dalam penembus. Ku tertengun, bagiku diculakan oleh putra-Mu, darahnya kunus. Maka jiwaku pun menguji-Mu, sungguh besar kau anakku. Maka jiwaku pun menguji-Mu, sungguh besar kau anakku. Pagilah nanti, Kristus memanggilku. Suka cita ku amanah besar. Suka cita ku anakku, sungguh besar kau anakku. Suka cita ku anakku, sungguh besar kau anakku. Maka jiwaku pun menguji-Mu, sungguh besar. Suka cita ku anakku, sungguh besar kau anakku. Maka jiwaku pun menguji-Mu, sungguh besar kau anakku. Puji Tuhan kita sudah menyanyi satu lagu dan lagu kedua halaman 217. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Tuhan itu, sungguh besar kau anakku. Tapi kau anakku pun menguji-Mu, sungguh besar kau anakku. Tinggallah namanya Kesukaan yang takkan Ingat akan nama Yesus Itulah berisanku Bila datang pencobaan Tinggallah yang menolongku Indahlah namanya Pengharapkan hidupku Indahlah namanya Kesukaan yang takkan Indah harung nama Yesus Kusuka menutupkan Ku beroleh bungkipunan Dan jantungku bergemar Indahlah namanya Pengharapkan hidupku Indahlah namanya Kesukaan yang takkan Nah, puji Tuhan Kita sudah memuji Tuhan Dan sekarang tiba-tiba saatnya Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan Duduk yang rapi Duduk diam Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Silakan kepada lausenya Halo anak-anak Halo anak-anak Kita jumpa lagi dengan lausen Mung N Hari ini kita akan belajar firman Tuhan Dari kitab wayu Pasal 6 Ayat 1 sampai 17 Dengan tema Keenam matrai pertama dibuka Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan Mari kita masuk di dalam doa Ya, mari kita doa ya Lipat tangan, tutup mata Semuanya kita berdoa Sikap doa ya Tidak ada yang tidak berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga Muncap syukur Untuk hari ini Kami boleh belajar firmanmu Engkau menolong kami Menjadi anak-anak yang baik Duduk tenang Mendengarkan firmanmu dengan baik Rokudus menolong setiap kami Supaya kami diberkati Melalui firman Tuhan hari ini Pakai lause juga Untuk dipakai Untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Terima kasih Kancap syukur Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita akan belajar dari kitab wayu Kitab wayu ini Adalah nubuatan Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kedua kali Sebelum Yesus datang kedua kali Ada tanda-tanda yang disertai Kita kalau melihat wayu ini Satu kitab Yang mungkin agak sulit Bagi kita semua Untuk belajar Memahami dengan baik Tapi lause mencoba Dengan pertolongan Rokudus Kita akan belajar Bersama-sama Apa yang menjadi Pelajaran buat kita Di hari ini Pertama kita akan melihat Satu Ayat satu dan dua Maka aku melihat Anak domba itu membuka Yang pertama dari ketujuh matre itu Dan aku mendengar yang Pertama dari keempat makhluk itu Berkata dengan suara Bagikan bunyi guru Mari Dan aku melihat sesungguhnya ada Seekor kuda putih Dan orang menungganginya Memegang sebuah busur Dan kepadanya dikarunia sebuah makota Lalu ia maju sebagai pemenang Untuk merebus kemenangan Ya disini Dikatakan ada Anak domba Siapa yang melihat Yaitu Yohanes Ya Yohanes Rasul Yohanes Pada saat dia di pulau Padmod Yesus menampakkan diri Dengan rupa Anak domba Yaitu membuka Matre ini Satu persatu Kita akan melihat Matrenya apa aja Ya Matre pertama dikatakan Ada pengundang Seekor kuda putih Dan penunggangi Oleh Penunggangnya Memegang sebuah busur Ya Bukannya anak panah Busur Ya disini Dikatakan adalah Artinya Dia merebut Ya Damai Memberikan damai Yang semu Kepada Setiap orang Ya karena di dunia ini Memang tidak ada damai Sejak Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Ya damai Sudah tidak ada lagi Selain damai Sejahtera Yang diberikan Tuhan Yesus Ya merek Disini Dia diberikan Ya Tuhan Memberikan dia Ijin Untuk Ya membuat Soal ala Dunia ini Ada damai Tapi damai Yang singkat Damai yang Pausu Damai yang Sementara Yaitu dari Lambang dari Kuda putih ini Ya kita akan Melihat selanjutnya Di ayat 4 Ada yang Dinamakan Dan Majulah Seekor Kuda Lain Dan Seekor Kuda Merah Padam Dan Orang yang Menungganginya Dikaruniakan Kuasa untuk Mengambil Damai Sejahtera Dari atas Bumi Sehingga Mereka Saling Membunuh Dan Kepadanya Dikarunia Sebidang Pedang Yang Besar Ya Ini adalah Matray Yang kedua Dibuka oleh Anak Domba Karena Di ayat 3 Katakan Ketiga Anak Domba Itu Membuka Matray Yang kedua Aku Mendengar Makhluk Yang kedua Berkata Mari Jadi Penglihatan Ini Dilihat oleh Yohanas Bagaimana Matray Kedua Dibuka Ada Penunggang Kuda Merah Padam Artinya Apa Ini Melambangkan Satu Perperangan Di dunia Akan menjadi Perang Yang begitu Besar Yang akan Terjadi Dunia Ini Ya memang Sudah ada Perang Kesatu Perang Dunia Kedua Sudah pernah Terjadi Perang Yang selanjutnya Akan lebih Besar Lebih Dasar Lagi Banyak Orang Akan Mati Dan Disini Dikatakan Dia Saat itu Diberikan Kuasa Untuk Merebut Damai Sejahtera Yang ada Damai Sejahtera yang pertama Yaitu Yang Kuda putih itu Damai Semu Damai Pausu Sekarang Diambil oleh Dia Itu Penunggang Penunggang Kuda Yang Kedua Kita Melihat Di ayat 5 Dan 6 Dan Ketiga Domba itu Membuka Matra yang ketiga Aku mendengar Makhlub yang Ketiga Berkata Mari Dan Aku melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hitam Dan Orang Yang Menungganginya Memegang Sebuah Timbangan Di tangannya Di sini kita melihat Ada Dibuka Ada Matra yang ketiga Yang dibuka Terus ada Penunggang Kuda Hitam Hitam ini Kuda hitam ini Melambangkan Kelaparan Setelah ada Perperangan Biasanya Orang Yang Berdagang Semua Udah gak bisa dagang lagi Semua Kacau balau Adanya Akhirnya Mereka Banyak Yang Kelaparan Mungkin Sampai Mati Ya Di Ada Berberapa Negara Dulu Ada Yang Juga Kelaparan Sehingga Mereka Kekurangan Makanan Dan Kurus Dan Mereka Banyak Yang Mati Ini Yang Ketiga Kita Melihat Yang Kempat Kempat Di Ayat 7 Dan 8 Dan Tiga Anak Domba Itu Membuka Matray Yang Keempat Aku Mendengar Suara Makhlub Yang Keempat Berkata Mari Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hijau Kuning Yang Dan Orang Yang Menungganginya Bernama Maut Dan Kerajaan Maut Mengikutinya Ya Disini Ada Bencana Alam Ada Banyak Hal Terjadi Sehingga Ada Banyak Kematian Yang Terjadi Kita Melihat Juga Di Negara Indonesia Banyak Bencana Yang Terjadi Itu Tanda Tanda Bagaimana Tuhan Yesus Mau Datang Kedua Kali Tuhan Yesus Di Matius Kalau Anak-anak Pulang Baca Matius Pasal 24 Disini Hampir Sama Dengan Cerita Yang Akan Terjadi Matius Sudah Yesus Sudah Katakan Terlebih Dahulu Bahkan Akan Terjadi Sebelum Anak Manusia Datang Kedua Kali Maka Akan Terjadi Hal-hal Ini Maka Ini Nubuat Di Pertegas Lagi Melalui Yohanes Dan Kita Melihat Ayat 9 Ayat 9 Sampai 11 Dan ketiga Anak Domba Itu Membuka Matrai Kelima Aku Melihat Di Mesbah Jiwa-jiwa Mereka Yang Dibunuh Oleh Karena Firman Allah Oleh Karena Kesaksian Mereka Miliki Dan Mereka Berseru Dengan Nyaring Katanya Bertap Berapa Lama Lagi Ya Penguasa Yang Kudus Dan Benar Engkau Tidak Menghakimi Tidak Membalas Darah Kami Kepada Mereka Yang Diam Di Bumi Dan Kepada Mereka Masing-masing Diberi Selai Jubah Putih Dan Mereka Dikatakan Bahwa Mereka Harus Beristirahat Sedikit Waktu Lagi Sehingga Genap Jumlah Kawan-kawan Pelayanan Dan Saudara-saudara Mereka Yang Dibunuh Seperti Mereka Ini Keluhan Atau Ini Menggambarkan Orang-orang Yang Rasul-rasul Yang Telah Mati Terlebih Dahulu Karena Kerajaan Allah Memberitakan Tentang Yesus Yang Telah Datang Disalipkan Mati Dan Pada Hari Ketiga Bangkit Dan Sekarang Menunggu Kita Di Surga Bagi Yang Kita Percaya Sungguh-sungguh Kepada Yesus Pasti Kita Suatu Hari Akan Dijemput Kalau Yesus Datang Kedua Kali Ini Jeritan Atau Doa Dari Orang-orang Jiwa-jiwa Yang Dibunuh Yaitu Martir Ya Itu Dan Aku Melihat Ketiga Anak Domba Itu Membuka Matre Yang Kenam Sesungguhnya Terjadi Gempa Bumi Yang Dasar Dan Matahari Menjadi Hitam Bagaikan Karung Rumput Dan Bulan Menjadi Merah Serurunya Bagaikan Darah Dan Bintang-bintang Di langit Berjatuhan Ke atas Bumi Bagaikan Pohon Arah Menggugurkan Buah-buahnya Yang mentah Apabila Ia Digoncang Angin Yang Kencang Dan Maka Menyusutlah Langit Bagaikan Gulungan Kitab Digulung Dan Tergeserlah Gunung-gunung Dan Pulau-pulau Dari Tempatnya Dan Raja-raja Di bumi Dan Pembesar Serta Perwira-perwira Dan Orang-orang Kaya Serta Orang-orang Berkuasa Dan Semua Budak Serta Orang-orang Merdeka Bersembunyi Di dalam Gua-gua Dan Celah-celah Batu Karang Di Gunung Dan Mereka Berkata Kepada Gunung-gunung Dan Kepada Batu Karang Itu Runtulah Menimpa Kami Dan Bunyi Sembunyikanlah Kami Terhadap Dia Yang Duduk Di atas Tata Yang Menghadap Murka Anak Domba Itu Sebab Sudah Tiba Hari Besar Murka Mereka Dan Siapakah Yang Dapat Bertahan Ya Disini Menggambarkan Bagaimana Ya Terjadi Sebelon Putra Manusia Yaitu Yesus Datang Akan Terjadi Matahari Bintang Dan Semua Gunung-gunung Akan Berpindah Ya Mengerikan Sekali Ya Kejadian Itu Sangat Mengerikan Ini Gambaran-gambaran Bagaimana Supaya Kita Diingatkan Supaya Kita Berjaga-jaga Supaya Kita Waspada Ya Bagaimana Kita Berjaga-jaga Pertama-tama Pastikan Anak-anak Sudah Percaya Tuhan Yesus Dengan Sungguh-sungguh Bukan Hanya Di Mulutnya Saja Tapi Di Lumuk Jantung Mereka Sungguh-sungguh Percaya Sehingga Mereka Boleh Anak-anak Boleh Menerima Kehidupan Yang kekal Dan Nanti Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Kita Sudah Siap Ya Kita Sudah Bisa Di Bersama-sama Tuhan Yesus Ke Surga Ini Adalah Peringatan Untuk Kita Semua Ya Ini Sangat Mengerikan Ya Setiap Materai Dibuka Akan Terjadi Hal-hal Yang Sangat Sangat Mengerikan Jadi Oleh Karena Itu Anak-anak Harus Tetap Pegang Teguh Imannya Harus Setia Harus Sering Baca Alkitab Dan Taat Akan Firman Tuhan Lausnya Sering Bilang Firman Tuhan Ada Bilang Jangan Kita Tidak Boleh Lakukan Kalau Yang Dibilang Pegilah Lakukanlah Kita Harus Lakukan Apa Yang Harus Kita Lakukan Beritakan Injil Kepada Orang Tuamu Kepada Keluargamu Terus Doakan Mereka Supaya Mereka Percaya Yesus Nanti Bersama Sama Kita Akan Tinggal Disana Bersama Dengan Tuhan Yesus Ya Laus Sekira Cuman Segini Yang Bisa Laus Jelaskan Untuk Anak-anak Boleh Baca Lagi Merenungkan Cari Lagi Mempelajari Lagi Dengan Baik Ya Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Mujap Syukur Untuk Firman Yang Sudah Kami Pelajari Kiranya Engkau Menolong Setiap Kami Anak-anak Boleh Sungguh-sungguh Mendengar Dengan Baik Menerima Firman Tuhan Dengan Baik Sehingga Kami Ada Lubuk Jantung Yang Gentar Dan Dengan Rasa Hormat Kami Datang Dihadapan Tuhan Yesus Dan Kita Sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Yesus Sehingga Suatu hari Yesus Kelat Datang Kembali Kami Akan Dijemput Ke Surga Ini Adalah Pengharapan Yang Kami Harapkan Dan Kami Nanti Nantikan Terima Kasih Ampuni Dosa Pelanggaran Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Bye Bye Bye